Pilihan yang salah menyebabkan semua jadi salah. Itu yang terjadi pada seseorang yang bernama Lot. Bapak dan Ibu di waktu Gembala-Gembala Lot dengan Gembala-Gembala Abraham berselisih singkat cerita kemudian mereka harus memutuskan untuk berpisah. Dan pada akhirnya kita boleh melihat bahwa di kejadian pasal 13 ayat 10 dikatakan bahwa begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti Taman Tuhan, seperti Tanah Mesir sampai Gezuar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Dan singkat cerita, Lot memang memilih tanah Sodom dan Gomorrah. Dan kemudian kita boleh tahu bahwa Sodom dan Gomorrah di Alkitab dicatat di kejadian pasal 13 ayat 13. Mereka jahat di mata Tuhan. Masalah tidak selesai sampai di situ. Sampai suatu hari Tuhan berkata, Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan. Seperti kelukesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Di kejadian pasal 18 ayat 21 dicatat demikian. Lalu kemudian, pergilah kedua malaikat ke Sodom untuk mencari Lot, istri, dan juga anak-anak mereka. Dan mereka memberitahukan pada Lot dan keluarga untuk memusnahkan kota tersebut. Di kejadian pasal 19 ayat 13. Tetapi disini juga dicatat bahwa istri Lot, Lot, dan kedua anaknya. Waktu malaikat itu mau menyelamatkan mereka. Mereka harus berlambat-lambat. Dan mereka memang berlambat-lambat. Dan sampai harus dituntun oleh kedua malaikat itu. Malaikat Tuhan memberi pesan pada mereka di kejadian pasal 19 ayat 17. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tetapi kita lihat di kejadian pasal 19 ayat 26. Dikatakan begini. Tetapi istri Lot yang berjalan mendawilinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak dan Ibu, pertanyaannya. Kenapa istri Lot ini menoleh ke belakang? Saya akan menjawab begini. Istri Lot menoleh ke belakang. Karena dia enggak lerah. Dia enggak lerah kehilangan hartanya. Dia enggak lerah kehilangan semua kenikmatan yang dia miliki. Dia enggak lerah kehilangan semua convert zone-nya dia. Hasil jerih lelah mungkin selama bertahun-tahun bersama dengan keluarga. Tiba-tiba dalam sekejap dihabiskan oleh malaikat Tuhan. Karena memang kota itu kota orang-orang berdosa. Dan mereka keluarga ini sebenarnya memang tahu bahwa di kota itu banyak orang berdosa. Dan yang lebih parah keluarga Lot ini hidup di tengah-tengah orang berdosa. Bapak dan Ibu. Begitu banyak hari-hari ini orang-orang yang tidak mengetik firman Tuhan ini. Dan mereka berkelakuan seperti istri Lot. Kenapa saya berkata demikian? Orang-orang ini meninggalkan Tuhan. Karena enggak lerah melepaskan kekayaan dan kenikmatan. Mereka itu meskipun sudah ikut Tuhan sekian tahun. Mereka mungkin adalah orang-orang yang rajin pelayanan. Mereka mungkin adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dulu. Dan aktif di dalam berbagai kegiatan gereja. Pada akhirnya mereka ini adalah orang yang menoleh ke belakang. Seperti istri Lot. Mereka menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Tiang garam dicatat di sini melambangkan sebuah kondisi yang tidak dapat diubah lagi. Ketika Tuhan datang memberikan kita keselamatan. Mungkin kita memandang remeh keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Kemudian saat kita tidak taat sedikit. Atau tidak taat sekali dua kali. Mungkin saat itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi berhati-hatilah. Ketika kita tiba pada satu titik. Di mana semuanya tidak dapat diubah lagi. Dan kita menjadi sebuah tiang garam. Bapak dan Ibu. Hari-hari ini. Kita harus tahu. Bahwa pilihan kita yang salah. Bisa mengakibatkan semua masa depan kita jadi salah. Bapak dan Ibu tahu. Bahwa akhirnya. Lot harus kehilangan istrinya. Berawal dari sebuah pilihan dari awal. Ketika dia memilih Sodom dan Gomorrah. Sebagai tempat untuk dia tinggal dan berusaha. Mungkin hari-hari ini banyak orang memandang. Tidak apa-apa Pak. Kan saya punya iman kuat. Saya bisa. Saya bisa. Anda bisa melihat. Bahwa Sodom dan Gomorrah adalah tempat yang mengerikan. Di mana di situ ada homoseksual dan sebagainya. Dan ketika malaikat itu datang pun. Mereka ingin memerkosa orang itu. Karena mereka menyangka bahwa itu ada manusia. Dan mereka melakukan hal yang sangat mengerikan dan jahat. Bapak dan Ibu. Anda bisa membayangkan. Kalau Anda hidup. Anda hidup di sebuah kota. Di mana Anda tahu dengan jelas bahwa kota itu jahat. Dan Anda bilang. Tidak apa-apa. Saya bisa menjaga hidup saya dan sebagainya. Anda melakukan pilihan yang salah dalam hidup Anda. Banyak orang lebih memilih kalir. Lebih memilih kekayaan. Lebih memilih kekayaan dan kesuksesan. Daripada dia memilih jalan Tuhan. Saya berpikir. Pada akhirnya. Lot kehilangan istri. Dan kedua anaknya juga. Melakukan hubungan suami istri dengan bapaknya. Dan itu parah sekali. Dan pada akhirnya. Kisah Lot dan keluarganya. Adalah sebuah kisah. Yang saya boleh katakan keluarga yang hancur. Bapak dan Ibu. Tentu kita. Tidak mau keluarga kita hancur. Tentu kita mau semua yang terbaik dengan kehidupan keluarga kita. Maka oleh sebab itu saya akan berkata. Berhati-hatilah dengan pilihan yang akan menentukan masa depan keluarga Anda. Kehidupan Anda. Kita harus tahu. Kalaupun terjadi ketika kita salah memilih. Anda masih punya kesempatan seperti istri Lot. Ketika Tuhan bermurah hati pada keluarga Anda. Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan datang. Tuhan mengutus malaikat Tuhan datang. Tuhan mengutus siapapun yang datang untuk menyelamatkan keluarga Anda. Jangan Anda menganggap enteng. Pakai kesempatan itu sebagai kemurahan Tuhan. Dan hidup keluarga Anda. Bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan tidak mau Anda hilang. Musnah. Saat dia memusnahkan kota Sodom dan Gomorrah. Dia masih ingat dengan Anda. Dan Tuhan tidak mau kehilangan Anda. Dan Tuhan masih memberi kesempatan itu. Dan sebagai istri Lot. Harusnya dia memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Dia tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan datang menyelamatkan kita. Jangan menganggap enteng keselamatan. Penebusan darah Kristus yang Tuhan berikan buat kita. Pakai itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita keluar. Walaupun kita mungkin harus kehilangan harta benda. Semua jeli lelah kita. Semua kenikmatan kita. Semua yang berbicara enak itu hilang dalam hidup Anda. Tidak apa-apa. Lelahkan itu Bapak dan Ibu. Saya ulangi lagi. Lelahkan itu semua. Jika Tuhan saat ini sedang menghajar engkau. Dan saat ini Tuhan sedang mencoba menyelamatkan keluarga Anda. Saya bertemu dengan banyak keluarga. Yang dalam kondisi seperti ini. Saya cuma bisa berkata. Bapak dan Ibu. Lelahkan itu. Jika Tuhan menghajar Anda. Saatnya Anda membiarkan hidup Anda diperbaharui oleh dia. Saatnya Anda mulai melangkah ke depan. Dan jangan melihat ke belakang lagi. Maaf. Anda harus melangkah terus ke depan. Dan jangan melihat ke belakang lagi. Tinggalkan semua kenikmatan dan lerahkan itu semua. Itu pergi. Dan jangan mencoba mengingat itu lagi. Jangan membiarkan itu menjadi sebuah memori yang mengikat kaki Anda untuk terus maju ke depan. Tuhan mau kalau Anda yang selamat. Dan keluarga-Mu yang selamat. Halta bendamu semua tidak selamat. Perusahaanmu tidak selamat. Keuanganmu tidak selamat. Itu tidak masalah. Mulailah dari awal lagi. Karena Anda masih punya kesempatan. Dan mulailah hidup baru. Mulailah lembaran baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan. Menjamin kita bahwa ketika kita mau taat dan terus bergantung sama Tuhan. Pastinya saya percaya ada sebuah jaminan masa depan kita akan baik bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata. Tapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak. Tetapi menoleh ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak dan Ibu. Jika ini adalah pesan Tuhan buat hidup Anda. Terimalah dengan sukacita. Yakinlah Tuhan Yesus selalu menyatai kita semua. Tuhan mau kita terus memandang ke depan. Tuhan mau kalaupun kita mungkin sudah jatuh. Dalam tanda kutip. Teruslah Anda melangkah ke depan. Saat Anda tahu Tuhan mengutus seorang malaikat ataupun hamba Tuhan siapapun untuk menolong Anda. Keluar dari kesusahan, kesulitan Anda. Teruslah percaya pada Tuhan. Percaya bahwa Dia masih menyatai Anda. Dia rindu hidup Anda dipulihkan. Dia rindu Anda punya sesuatu yang baru. Walaupun konsekuensinya Anda harus meninggalkan semua hal yang berat dalam hidup Anda. Termasuk kenikmatan yang Anda miliki. Tuhan mengasihi kita. Hanya teruslah percaya bahwa ada masa depan. Bila kita percaya pada Tuhan. Bila kita bergantung sama Tuhan. Dan berharap sama Dia. Jangan melihat yang sudah hilang. Lihatlah ke depan. Bersama dengan Kristus. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Puji Tuhan. Nama Kristus Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.